Intro Dalam rangka menyambut sandri baru, pesantren modern almanar terus berbenang melakukan penambahan dan berenovasi sejumlah sarana dan pelas sarana. Hal itu terlihat dari sejumlah pengerjaan berbagai fasilitas yang sedang ataupun yang sudah dikerjakan. Adapun fasilitas yang sudah rampung maupun yang sedang dikerjakan diantaranya sumur bor, air minum bersih untuk sandriwan, tempat untuk putri, renovasi mesjid, dan air minum untuk sandriwati. Pengerjaan sejumlah fasilitas ini sudah mulai dikerjakan sejak 3 bulan yang lalu, sedangkan asrama putri sendiri sudah mulai dikerjakan pada tahun kemarin yang didanai oleh Bandar Luminan Pendidikan Daya Aceh. Penambahan fasilitas ini terus dilakukan guna meningkatkan pelayanan yang baik kepada sandri, khususnya sandri baru yang akan masuk setelah hari raya nantinya. Untuk menyambut sandri baru tahun ini kita sangat serius, salah satunya kita membenah sarana dan prasarana. Yang kita lihat hari ini pas di belakang saya kita sedang membangun gedung atau asrama sandriwati berlantai 3. Kita menambah sarana lainnya karena jumlah sandri tahun ini meningkat, kita menambah untuk air minum, sarana air minum, air bersih. Kita harap kita tahun ini anak-anak mengkonsumsi air minum, air own. Kemudian juga karena memang anak-anak sudah bertambah banyak di mesjid dan kita bangun juga tempat untuk putri. Pihak pesan tren juga berharap dukungan dari pemerintah terkait dan seluruh lapisan masyarakat untuk kelangsungan pembangunan pesan tren ini. Dari Aceh Besar, Syafrizal melaporkan.